Di ring tinju, manusia dengan segala staminanya, tidak ada apa-apanya saat bertarung, satu lawan satu menghadapi kangguru. Hanya butuh satu tendangan untuk membuat petinjuk profesional sekalipun, K.O. Ciat! Lantas bagaimana caranya kangguru bisa berakhir di mesin potong industri? Kira-kira strategi seperti apa yang dilakukan industri pengolahan untuk mengambil daging kangguru? Silahkan lanjutkan video ini untuk mencari tahu jawabannya. Dalam video kali ini, proses pengolahan daging kangguru kali ini. Selamat datang di negeri kangguru, Australia. Negara yang juga dikenal dengan sebutan Black Summer. Karena kebekaran hutan hebat pada 2019-2020 ini, menjadi habitat asli bagi kangguru. Meski begitu, populasi kangguru atau gangguru dalam bahasa aborigin di Australia bisa dikatakan berkembang dengan baik. Sehingga jumlahnya sangat banyak mencapai 30 jutaan individu. Menanggapi kangguru yang berkembang baik secara cepat, Pemerintahan Australia memulai program pengendalian populasi kangguru. Dan area-area yang ditinggali kangguru mulai dijadikan kawasan konservasi yang dipagari. Mereka diusahakan tetap berada di habitat aslinya, yakni padang semak. Nah, untuk itu para kangguru ini akan dikontrol secara berkala melalui pesawat monitor yang terbang mengelilingi setiap kawasan. Karena resikonya cukup berbahaya, maka sangat jarang industri peternakan yang mau menempatkan hewan bernama ilmiah, makropodidai ini, pada lahan sempit di peternakan, dan lebih memilih cara ekonomis ini. Terlebih jika mempertimbangkan kemampuan hewan marsupial ini, mencari makanan sendiri. Juga kemampuan bertahan hidup di tengah kondisi kekeringan, yang hanya membutuhkan sedikit air untuk midok. Setelah beberapa bulan berada pada wilayah konservasi, dan memiliki ukuran tubuh cukup besar, kangguru akan mulai dipanen untuk diambil dagingnya. Oh iya, sebagai informasi, kangguru bisa tumbuh hingga tinggi 2 meter, dengan berat 90 kilogram. Dengan ukuran tubuh yang hampir setara bahkan bisa melebihi tinggi manusia dewasa ini, maka menangkap kangguru mustahil dilakukan seperti menangkap sapi ataupun kuda. Apalagi kangguru merupakan hewan yang lihai bertarung seperti petinju. Ditampak tendangan kakinya super kuat, bisa mengakibatkan cedera serius pada tubuh manusia. Oleh karena itu, cara ekstrim yang menuai beragam kontroversi pun diterapkan. Di dalam kegelapan, para pemburu akan berdatangan mengendarai mobil, memegang senapan, dan membidik kepala kangguru yang tentu saja hanya sekali tembakan sudah sanggup melempuhkan mereka. Duh, kasian juga sih. Setiap tahunnya, Australia bisa memanen lebih dari 2 juta kangguru dengan cara ide. Umumnya, yang ditangkap adalah spesies kangguru abu-abu. Namun, spesies kangguru merah juga tetap jadi incaran. Meski menuai protes dari para pemerhati hewan, nyatanya praktik perburuan ini legal dan berada di bawah kewenangan pemerintah setempat yang memberi dukungan dan izin penangkapan. Hal ini diklaim sebagai upaya mengendalikan populasi kangguru yang semakin melonjak dan bisa mengancam keanekaragaman hayati. Dan para sniper pemburu yang ditugaskan disebut-sebut hanyalah mereka yang telah mengantungi lisensi. Karena di luar dari itu, sudah dikategorikan perburuan liar yang hukumannya termasuk cukup berat di Australia. Selama proses penangkapan berlangsung, kangguru yang sudah tidak bernyawa akan diberi tanda berupa kode nomor penangkapan yang nantinya akan menjadi laporan kepada pemerintah setempat. Pemberian nomor ini katanya sih dimaksudkan agar otoritas tetap bisa mengontrol jumlah kangguru di alam liar secara terbatas untuk tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, ini pelajaran penting nih bagi Indonesia. Gimana biar eksploitasi hewan liar bisa memperhatikan aspek ekosistemnya? Pada tahap ini, kepala kangguru dipisahkan dari tubuh. Juga, bagian nekornya akan dipotong menyisakan bagian pangkalnya saja. Kemudian dimasukkan ke dalam truk bersuhu hangat yang siap membawa mereka menuju pabrik pengolahan. Cus! Setibanya di pabrik, kangguru-kangguru akan kembali dicek kondisinya untuk memastikan semua organ dalamnya sudah dikeluarkan. Ya, sebab hanya dagingnya saja yang akan diolah dan bisa dikonsumsi. Di tahap ini, seluruh pengerjaannya mengendalikan kerja manusia. Mulai dari menguliti kanguru yang tergantung dengan pisau tajam hingga pemisahan daging dari tulangnya yang dilakukan secara pelan dan hati-hati. Oh iya, bagian daging dari ototnya adalah yang paling banyak diminati dan menjadi salah satu primadonanya para pelaku diet di Australia yang menyebut diri mereka sebagai kangatarian yang berarti hanya mengkonsumsi sayuran dan daging kangguru yang dinilai rendah kalori dan memiliki kandungan protein tinggi. Hmm, ahli-ahli menyebut diri vegetarian yang menolak segala jenis daging. Kangatarian ini masih toleran terhadap daging kangguru. Daging kangguru memang digemari karena beberapa kelebihannya ya, PopGangs. Daging kangguru dianggap lebih sehat dari daging lain. Selain itu, untuk aspek lingkungan, industri daging kangguru dinilai lebih rendah emisi karbon dan tidak membutuhkan sumber daya air yang tinggi karena tidak melalui proses peternakan intensif tetapi lepas liar di wilayah terkontrol. Nah, kamu pasti bertanya nih, selain daging, bagian tubuh lainnya dikemanakan. Untuk kulitnya, biasanya akan dijadikan bahan fashion berkelas tinggi. Bisa jadi sepatu atau sarung tangan mewah yang dijual di butik-butik mahal. Nah, kembali ke daging kangguru. Potongan-potongan daging ini akan mulai dimasukkan ke plastik untuk dikemas. Tetapi, terlebih dahulu ditimbang agar memperoleh berat yang sama di tiap kemasannya. Daging segar yang telah dikemas ini akan didistribusikan ke supermarket di Australia. Juga ke beberapa restoran yang menyajikan olahan dari daging kangguru. Sementara yang lainnya akan diekspor ke lebih dari 55 negara. Pasar ekspor utama mereka adalah Jerman dan Perancis. Dan di Australia sendiri, upaya untuk mengajak makan daging kangguru terus saja digaungkan. Meski begitu, tetap saja ada warga Australia yang ogah menyantap hewan ini karena menganggapnya sebagai hewan nasional yang menjadi simbol lambang negara. Setidaknya hanya sekitar 14,5 persen warga Australia yang memakan daging kangguru berupa bistik, daging cincang, dan sosis. Nah, kira-kira kalau di Indonesia bakalan laku nggak ya? Aku sih cuma ngebayangin lucunya hewan bergantung ini. Eh, nggak tega deh pokoknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.